In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Kita lanjutkan pelajaran kita masih bersama kitab Al-Fiyah Ibn Malik Ya masih di pembahasan tentang isim isyarah Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas Yaitu isim isyarah Yang digunakan untuk menunjuk mengisyarah Isim yang musana Maka bentuknya dengan nezzani untuk muzakar Dan tani untuk mu'anas Ini dalam kondisi rova Murtafi Ada pun dalam kondisi nasob Atau himali nasbin Atau dalam kondisi jar Tidak pakai zani atau tani Tapi pakainya adalah zaini dan taini Zaini sama taini Kemudian di Baitselahnya 83 Ini akan disampaikan Untuk isim isyarah yang digunakan untuk mengisyarah Mengisyarah atau menunjuk Yaitu isim yang jama' Qalal musanifu rahimu ta'ala Wabi'ula asir lijam'in mutlaqo Walmadu awla Waladal bu'ti intiqo Bilka fi harfantunna lamin Auma'ah Walamu'in kodam taha mumtani'ah Kita iraf dulu Baid ke 84 Wabi'ula asir Wabi'ula asir Wabi'ula asir Lijam'in mutlaqo Waladal bu'ti intiqo Kita iraf terlebih dahulu Wabi'ula 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 Masururul mahal bilba' Masururul mahal bilba' Kemudian Jarmacur ini mutlaqo dengan asir Wabi'ula mutlaqo dengan asir Kemudian Lijam'in Ini juga Jarmacurur Lijam'in Ya mutalik juga dengan asir Sama Lijam'in mutalik dengan asir Mutlaqo disini ditargib sebagai hal Hal dari jame' tadi Hal Kemudian Walmaddu Almaddu sebagai Muktada Kemudian Aula Khabarnya Muktada Aula Ini Aula Aula Kalau ini Ula Ini Aula Ini Khabarnya Aula Walmatdu Aula Walmatdu Aula Kemudian Walada Lada itu indah Wawnya atof Kemudian Lada Udhorof Maknanya in Indah Ini Lada Maknanya Indah Walada Wa Indah Al-Bukti Mudafun Ilai Al-Bukti Mudafun Ilai Ladanya Mudafun Mudafun Ilai Undan Untuk 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 Jama' Wabi Ula Dengan Ula Ashir Tunjuklah Untuk Yang Jama' Mutlaka Secara Mutlaka Walmaddu Aula Dimatkan Itu Lebih Bagus Nah Titik Sampai Sini Temanya Materi Tentang Menunjuk Isim Yang Jama' Al-Wala Tel-Bukti Itu Nanti Adalah Pembahasan Setelahnya Ini Tadi Di Pertemuan Sebelumnya Sudah Pernah Kita Pelajari Berkaren Dengan Untuk Mufrod Zani Kemudian Musana Mufrod Zani Nah Kemudian Disini Pakainya Ula Jamaknya Pakai Ula Ada Alifnya Ada Wawunya Ula Wabi Ula Ada Wawunya Ra Zani Ula Jadi Za Ini Untuk Mufrod Zani Untuk Musana Ula Untuk Apa Jamak Untuk Jamak Misalnya Za Za Atau kita Beri Tanpih Ya Hadha Hadha Talibun Misalnya Hadhani Talibani Kemudian Ula Tulab Nah Nah Zani Ula Kita Lihat Penjelasannya Makna Dari Itlak Tadi kan Beliau Ibnu Malik Mengatakan Wabi Wabi Ula Ashir Lijam'in Mutlaqo Mutlaq Disini Adalah Artinya Muzakar Dan Mu'anas Artinya Ula Ini Bisa Untuk Muzakar Bisa Untuk Apa Mu'anas Bisa Mu'zakar Bisa Mu'anas Sehingga Apa Beda Dengan Yang Yang Lainnya Zha Mu'zakar Zani Mu'zakar Nanti Kalau Mu'anas Zih Atau Kita Tulis Biar Nampak Bedanya Ini Misalnya Zihi Atau Hazihi Zihi Atau Hazihi Ini Hatani Hatani Nah Ini Tetap Ula Nah Sama Tetap Pakainya Ula Ini Hazani Ula Kalau Kita Beri Hatan B Hazani Ula Kemudian Hazihi Hatani Ula Nah Gini Ula Gitu Kemudian Beliau Mengatakan Walmad Du Aula Ini Aula Kalau Tadi Ula Ula Itu Isim Isyaroh Isyaroh Untuk Jama' Baik Itu Mu'zakar Atau Mu'anas Dan Zuhir Nya Juga Atau Konsekuensinya Ini Juga Untuk Yang Berakal Dan Tidak Berakal Di Ibnu Mu'akil Sebutkan Wa Muqtadu Hadza Anahu Yusharub Ya Ilal Ukola Wa Wairihim Wah Wairihim Dan Seperti itu Adanya Artinya Ula Ini Bisa Untuk Mu'zakar Mu'anas Dan Juga Bisa Untuk Berakal Dan Wairu Akil Akan Tapi Kebanyakan Penggunaannya Untuk Yang Berakal Kebanyakan Penggunaan Untuk Yang Berakal Kemudian Musonif Atau Ibnu Malik Mengatakan Wal Madu Aula Aula Itu Lebih Bagus Kalau Dimatkan Itu Lebih Bagus Dimatkan Itu Dipanjangkan Daripada Koser Kalau Koser Itu Ula Nah Kalau Ulai Itu Lebih Bagus Ini Kalau Dimatkan Ini Menjadi Ini Ula Gini Ula Ini Koser Nah Kalau Yang Dimatkan Ulai Nah Ini Mat Mat Nah Ini Lebih Afdol Lebih Afdol Sehingga Ini Nanti Disini Kita Ganti Menjadi Ulai Yang Lebih Bagus Ulai Lebih Bagus Ulai Bagus Ulai Nah Nanti Kalau Kemudian Diberi Hak Tanbi Ya Akhirnya Menjadi Hak Ulai Ini kan Hak Ulai Hak Ulai Nah Ini Yang Mungkin Kita Sering Apa Sering Pakai Lebih Familiar Dengan Adanya Hak Tanbi Diberi Dimat Hak Ulai Ulai Atau Hak Ulai Jadi Kita Bisa Maka Ula Atau Ulai Atau Hak Ulai Tiga Tiga Gambaran Untuk Tapi Yang Ulai Kalau Diberi Tanbi Menjadi Hak Ulai H H Ulai Tadi Disebutkan Kalau Ulai Itu Untuk Mudahkar Mu'anas Bahkan Berakal Tidak Berakal Sehingga Misalnya Ini Artinya Hala Ini 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 Satu Ini Dua Ini Mereka Atau Banyak Sehingga Misalnya Kita Bisa Mengatakan Ula Atau Ulai Atau H Ulai Ini Bisa Ula Ulai H Ulai Misalnya Tulabun Atau Bisa Apa H Ulai Juga Ini Juga Disini Apa Tolibatun Ya Lihat Disini Mudahkar Haulai Tulabun Mudahkar Pakai Haulai Tolibatun Pakai Mu'anas Juga Pakai Haulai Ula Juga Bisa Ula Tulab Ula Tolibat Boleh Jadi Disebutkan Muktadonya Konsekuensinya Juga Karena disini Mutlako Berarti Untuk Yang Berakal Atau Tidak Berakal Meskipun Kebanyakan Untuk Yang Yang Berakal Misalnya Kalau Enggak Berakal Berarti Kan H Ulai Misalnya Enggak Berakal Sabu Rotun Sabu Rotun Tidak Berakal Berarti Bisa Tapi Jarang Kalau Yang Biasa Kita Gunakan Kalau Enggak Berakal Nanti Pakainya Bisa Pakai Hia Sabu Rotun Atau Kalau Untuk Dhamir Hia Tapi Kalau Untuk Isim Isaroh Pakai Nanti Hazhi Bisa Pakai Hazhi Pakai Ini Bisa Pakai Hazhi Nah Tapi Disini Bisa Pakai Hulai Jadi Hulai Ini Bisa Untuk Hulai Atau Ulai Bisa Mudakar Bisa Almu Anas Akil Bisa Kan Itu Bisa Juga Itu Untuk Yang Tidak Berhakal Jadi Ula Ula Disini Ada Dua Luwoh Ya Yaitu Yang Pertama Dimat Dimat Ulai Sebelum Ada Tanbe Ulai Dan Ini Kalau Yang Dimat Dipanjangkan Ini Adalah Yang Ada Di Al Quran Ya Adalah Di Al Quran Ini Kalau Dimat Kan Lugoh Ahlul Hijaz Lugoh Ahlul Hijaz Ini Ada Di Al Quran Yaitu Hak Ulai Makanya Hak Hak Ulai Kemudian Yang Koser Koser Ya Ula Saja Ula Koser Apa Ula Ini Lugohnya Bani Tamim Lugohnya Bani Tamim Jadi Lugohnya Ahlul Hijaz Dimat Yaitu Ulai Kalau Lugohnya Bani Tamim Di Koser Yang Awdol Disini Sebutkan Adalah Yaitu Dimatkan Yaitu Ulai Karena Itulah Yang Ada Di Yang Terdapat Di Al Quran Contohnya Di Al Quran Sesulat Al Mutafifin Allah Berfirman Wa Iza Ru'ah Hum Qolu Inna Ha Ulai Ya Dimatkan Tidak Bukan Inna Ha Ula Inna Ha Ula Tapi Inna Ha Ula I La Dallun Ya Si Dimatkan Ula I Pakai Tanbih Ha Ula I Jadi Ha Ula I Lebih Ah Dall Daripada Ha Ha Ula Ya Daripada Dari Ha Ula Ya Jadi Ini Sudah Selesai Isim Isharah Untuk Yang Mufrat Kemudian Untuk Yang Musana Juga Kemudian Untuk Yang Yang Jama Untuk Mufrat Itu Antara Muzakar Mu'anas Dibedakan Ya Kalau Muzakar Z Mu'anas Z Zihi Ti Ta Kemudian Kalau Double Musana Kalau Muzakar Zani Mu'anas Hatani Nah Kalau Jama Sama Ha Ulai Semua Ha Ulai Tulapun Ha Ulai Talibatun Allahu Alhamdulillah Kemikian Yang Bisa Kita Pelajari Di Pertemuan Kali Ini Wassalamuala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Wassafi Wassalam Alhamdulillahi Rabbil Alam Alhamdulillah 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 N Yes Terima kasih.